Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku pemukulan di dalam Bas Rapid Transit, BRT, Banjarbakula yang video aksi pemukulannya viral di media sosial. Salah satunya akun Instagram Ad Terang Media yang ikut menggunggah ulang. Dari potongan video, tertulis kejadian dugaan pemukulan terjadi usai Bas BRT Banjarbakula menaikkan penumpang di halte kolam renang idaman, Banjarbaru. Di potongan video juga tertulis tanggal video tersebut direkam pada minggu 28.08 siang. Dalam rekaman video terlihat, sesosok penumpang laki-laki berpakaian coklat memasuki Bas BRT bersama penumpang lainnya. Saat Bas mulai berjalan, penumpang ini tiba-tiba menyerang salah satu penumpang perempuan berpakaian hitam. Lantas, penumpang lain pun terpancing emosi. Tak lama, Bas pun berhenti diiringi dengan keluarnya penumpang laki-laki itu dan ditendang oleh penumpang lain. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Banjarbaru Utara Kompol Sofiah melalui Kasih Humas, Aibtu Andreas membenarkan kejadian dugaan pemukulan terjadi di wilayah hukumnya. Iya mas, pelaku sudah kami amankan. Korban juga sudah lapor, kata Andreas saat dihubungi. Nanti akan saya informasikan kronologi sama foto tersangkanya, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!